Islin, minumnya arak Oh maksudnya buat beli minumnya Iya nambahin kita Kalau mau dikasih kita diusur Kenapa mau jadi koalisi Anak, sayang anak, sayang anak Aswer, kita respect Safari kita berdagang keliling Aswer, aku mau bantu promos ini Jualannya Mas Mahmud Mas Mahmud nih pake kostum Doraemon Lucu ya buat anak-anak pasti suka Kalau Mas Mahmud nih jualan balon Dia selalu bawa kotak ini ya Tuh, jual balon seikhlas Nah kita ngobrol lagi Nah ini tadi kan Mas bilang Ini baru lima hari ya Berarti nanti ke depannya Ada rencana pengen kerja Atau usaha apa gitu Ada sih rencana untuk pikiran Tapi kan tergantung sifonnya gitu Sambil nunggu itu ya Dipanggil-panggilan ya Berarti ini buat ngisi waktu luang juga ya Sampingan Tapi selama lima hari ini Maksudnya udah Alhamdulillah ya Alhamdulillah sih Berkantung kita kalau Sabar atau apalah aja Bagaupun sedikit ya Kita sisain sedikit-sedikit Buat makan sih sama rupus Alhamdulillah udah sisanya Tapi ini tadi saya ngeliat kan Di kotaknya tuh ada Balon seikhlasnya gitu kan ya Punya itu ada tulisan gitu di kotak Dari mana Mas Ada sih durasi kan kita Bisa mas Kalau matok harga sekitar lima ribu kan Kemahalan Anak-anak ada yang punya duit Gak punya duit saya kasih aja Jadi seikhlasnya aja Kita kan kembali lagi sama unsur Saya lihat kekonapan Saya suka badut Jadi seikhlasnya aja Berarti Mas bagus ya Maksudnya ngeliat situasi saat ini juga kan Ekonomi juga kan lagi Daunnya sekarang kan Soalnya kalau kita jual apa-apa mahal Takutnya orang dipanggungin gitu Harus-harusnya dijual balon Harganya mahal Jadi punya idul Ada tulisan gitu ya Seikhlasnya Balonnya Kita akal juga Berarti bagus juga ya Terus kalau untuk temennya juga Sama tuh baru lima hari juga Temen saya sama aja Dia enam hari udah disini Di sini masih tinggal Ngekos atau Kos Oh jati asing Berapa Mas ngekos sebulan ya 800 Oh 800 Tapi itu di jati asing Ngekos udah berapa lama Kalau saya sih baru lima hari Kita kan berempat Oh jadi patungan ya Itu semua dari kerawang Semua dari kampung ya Ya kalau ada yang masuk lagi Senambah lagi harganya gitu Pak Sama ibu kosnya Oh gitu Oh bukannya saya pikir Oh iya sih soalnya itu Bentuknya kayak mana Berapa kamar Kamar sih cuma satu Oh gimana tuh kamar Oh jadi ngampang gitu ya Jadi sepat-sepat aja Sama WC udah WC di dalam Dalam Di belakang Oh jadi kalau nambah orang Nambah Nambah lagi Nambah biaya lagi Kalau mau bayar kan sih kita disuruh Iya pasti ya Tapi baru lima hari ya Itu udah minta panjang duluan Biasanya ya Sebulanan atau Per tiga bulan Oh bulanannya Berarti langsung tuh Udah 800 Iya Kalau per tiga bulan kan Tergantung kita dapetnya Kalau per satu bulan Kita bisa nyisiin lah Tergantung dapetnya Satu Sepuluh sampai dua puluh Per hari bisa nyisiin Terus kok bisa tahu Ngi Jantiwariin nih Sebelumnya Tahu dari mana Maksudnya dapet Kerjaan kayak gini nih Ada nih Terus Lokasinya disini Kalau lokasi sih Kita nyari banget Nyariin di lokasi Per kompong gitu Kita juga izin dulu Kalau gak izin Dimarahin Oh izin dulu ya Izin dulu Izin dulu banget Oh saya pikir Kalau untuk kayak begini tuh Keperang Gengelin Harus ada izin dulu Tapi ada Biasanya kalau misalkan Kayak jadi gitu Ada nih gak sih Uang preman Atau apa gitu Enggak ya Ya ada sih Oh ada Kemananya tuh Kasihnya Ya tergantung Ada yang minta Kalau ada yang punya Wilayah disitu Minta ya kita kasih Kita kan Disini kan lombang Gitu gula Urusan lah ya Oh jadi Kalau yang punya Wilayah Yang apa Yang punya Kawasan Kawasan disini Orang yang mudah Ini lah ya Yang punya Orang yang Sini Itu bukan Sama yang punya Bensin Yang bukan Aduh yang minta Popi sama rupes Saya kasih aja Daripada saya ribet Di putih Buka Oh iya sih ya Kasih berapa tuh Kalau gue gak tau Tergantung Tanya sih Kalau kita 10 ribu Ya dikasih aja Nah berarti tadi Tiga jam Mas tadi Dari jam berapa Sampai jam berapa Sampai jam 18 Sampai jam 12 Sampai jam 12 Jadi dari setengah satu Sampai asar Setengah satu Sampai asar temen tuh Temen Oh berarti gantian kostumnya Nanti yang di rolling Sampai jam berapa sih Biasanya Paling ini Paling ini Sampai jam Maghrib Aturan juga Maghrib ya Maghrib tuh Langsung balik lagi Kulang kosan ya Kulang kosan lagi dukanya duka maksudnya yang ada ga sih malaman sedihnya gitu ya sedih sih ada bisa dideritain itu sih tergantung itu sih pak kita kan kalau merata waktu kerja apa aja jadi jangan tergantung nasib jangan suka gengsi aja hikmatin aja karena ga sih dalam sehari tuh enggak kayak balonnya kita main yang setengah sebelas sampai setengah dua belas baru dapat sekitar 30.000 terus main lagi hujan lagi tuh habis sejur sampai jam 2 kita main ini setengah setiap sampai setengah lima masih dapat sekitar 128.000 Rp128.000 Rp128.000 ya tinggal dikali store sama habis balon iya berarti kalau musim hujan di kendalanya ya kendalanya ya musim hujan terus kalau misalkan kalau misalkan lagi musim hujan itu berarti ga ada ini ya nggak bisa iya tapi kalau misalkan ada alternatif lain ga selain di sini maaf suka maka dimana gitu nggak ada perkabut lagi selain di form itu juga kalau di tempat lain harus izin juga harus izin juga berarti ini baru kali ini ya baru lima hari di sini ya di sini terus ya enggak enggak di sini baru satu hari Oh di sini baru satu hari sebelumnya di Pembensin juga Pembensin 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 diantara Pembensin yang tadi Mas sebutin tuh Pembensin itu dimana orangnya gitu yang kita itu ya ada sih enggak juga disebutin lah atau yang kita ngepostnya harus-harus dipost gitulah dipost ojek lo gitu malah yang ojeknya mabok gitu kita pernah dipalang Rp50.000 ya kita harus pakai buku-buku aja minta buat gue nambahin air air minum air sebatas Islam gitu dia minumnya Arak gitu oh maksudnya buat beli minumnya dia iya nambahin kita kalau-kalau dikasih kita diusur Pak itu mungkin itu premannya situ ya remannya Pak banget tau tuh di daerah mana nggak apa-apa mau tadi nggak apa-apa daerahnya aja gitu sekitar jati asih lah jati asih arah Cilengsi emang Lukaresnya tuh ya kalau-kalau udah sekitar tiga kali main di sana Pak selalu minta minta jatah tapi emang sama semua pedagang disitu juga iya kalau-kalau kalau kita dilayanin terus yang ada dia bawa anak-anak gua ya teman-temannya orang-orang daerah sana ya orang-orang daerah sana ya orang-orang daerah sana punya kawasan lagi iya makanya sih orang-orang daerah ya iya jadi buat hati-hati aja kalau misalnya ada mas apa-apa jadikan oh jangan disini nih orangnya rese gitu kan ya gitu kan mas apa-apa misalnya nyari rezeki yang nggak seharusnya kayak gitu ya iya makanya kita yang capek istilahnya udah panas-panas begini kan kita balon hasil jadi payah masnya di tapi selain disitu tuh nggak ada pengalaman yang kayak gitu nggak ada nggak ada kalau nggak ada yang minta sih kita ngasih aja Pak masih buat keamanan lah sekitar 15-10 ribu lah kalau nggak kasih kan kita malu oh iya bener-bener kalau itu kan istilahnya nggak terlalu ini ya Mas ini nggak nggak dipaksa jadi situasnya masih sendiri kalau yang nggak suka ya tadi ya gitu ya minta bukan bukan buat hukum ya tapi ya sebaliknya buat beli minuman yang nggak bermanfaat ya istilahnya ya minuman keras ya nah ini Mas nih Mas generasi muda nih ya kan kira-kira Mas kedepannya nih ada nggak punya harapan atau cita-cita yang pengen Mas sampaikan nih apa tuh Mas bisa disampaikan ada harapan yang pengen diingatkan keinginan siapa tau nanti kan nih banyak yang mendengar nih ya kan ada harapan yang pasti aman dasa kita W ya kan ada orang yang hatinya terdengar nih kamu kamu udah seperti Mas ini kan selangatnya kan masih di ini kan atau masih di sampaikan ya nggak apa-apa di sini nggak apa-apa di sini nggak apa-apa nggak apa-apa di sini iya Mas mau jadi polisi kenapa mau jadi polisi apa ada pernah ada saudara yang jadi polisi udah jadi orang sukses atau gimana pengen mengabdi ke negara pengen mengabdi ke negara ya oh Mas pengen jadi polisi ya siapa tau nanti ada yang mendengarkan bisa masuk ke akademi polisi ini bener nggak kalau rejeki kan nggak gimana ya kan apalagi Mas nih semangatnya kan bener-bener kan sampai kerja cari uang cari nangkah badut kayak begini kan jarang nih anak muda nih ya kan biasanya saya lihat ibu yang udah tua perempuan bapak kan kalau bisa ternyata ibu perempuan bapak kan ini masih muda masnya nggak bener sih kisahnya nggak malu ya nggak malu sih kita 18 tahunnya ya Pak siapa tau kan Mas tadi apa mau jadi polisi ya siapa tau ya nanti ada rezekinya atau ada yang mendengarkan wah Mas siapa nih Mas Mahmud memasuk akademi polisi siapa tau mudah-mudah cita-cita tercapai ya kan ya Mas ya bisa ngebantu mengabdi ke negara juga ya Mas ya bisa menginspirasi untuk kaum muda ya ya bener-bener jadi kan istilahnya apa kaum muda sekarang juga kan banyak juga kan yang notabene ya nggak ada kerjaan leha-leha apa segala macem malah mabuk-mabukan apa segala macem kan nggak bagus kayak gitu nih kayak Mas nih bagus banget bener sih menginspirasi buat kaum muda ya bener-bener selain itu apa lagi Mas? ada lagi yang mau disampaikan? ya oke deh Mas terima kasih Mas Mahmud atas waktunya terima kasih banyak nah maaf kayak ganggu waktunya sebentar tadi ya nah ini ada rejeki untuk Mas nggak apa-apa nggak apa-apa nggak apa-apa tidak mau diterima saya terima ya ini ada buat makan buat makan siang ini dibantu ya Mas ya untuk channel youtube Amandasa Gita W ditonton di like subscribe ya Amandasa Gita tadi kan bisa ada Facebook kan? di follow ya oh iya belum lagi semuanya di apa sini? terima kasih Mas Mahmud biasanya kerjanya di depan kom bensin jatuh waringin kondok gede jadi depan kafenya Ayu Ting Ting nih The Halu Cafe ya Mas ya nah tolong nih buat yang punya anak-anak sayang-anak sayang-anak dibeli nih balonnya nih Mas Mahmud Mas punya Instagram? Mahmudin oh Mahmudin Anwar nanti fotonya pasang ya biar kelihatan ya nah Instagramnya apa Facebook? Facebook Mahmudin Mahmudin Anwar Mahmudin Anwar Mahmudin Anwar nih siapa tau kan kalau yang punya anak nih bisa apa ulang tahun kan bisa sewa ini ya Mas ya sewa Mas Mahmud nih luaran kalon ada kalon ada badutnya juga oke Aksler thank you makasih banyak ya Mas ada kopinya ya makasih nah sukses ya oke oke ya oke ya selamat menikmati selamat menikmati